Shalom, salam sejahtera bagi bapak, ibu, saudara semua, teman-teman, anak-anak muda, dimanapun berada. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul di penjarakan pandemi. Mari kita membuka Alkitab kita bersama dan membaca kisah para rasul 16 ayat 25-34. Kisah para rasul 16 ayat 25-34 Teman-teman bisa membukanya dari Alkitab di HP Gadget ataupun Alkitab dari buku Alkitab yang ada di rumah teman-teman. Firman Tuhan kita akan bacakan. Ayat 25 Kira-kira tengah malam, Paulus dan Sila sedang berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang tahanan yang lainnya pun sedang mendengarkan mereka menyanyi. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat sekali, sampai fondasi penjara itu pun turut bergoncang. Semua pintu penjara terbuka dan rantai-rantai yang membelenggu semua orang tahanan pun terlepas. Kepala penjara itu terkejut bangun. Ketika ia melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya untuk membunuh diri karena ia menyangka orang-orang tahanan sudah lari semuanya. Tetapi Paulus berteriak sekeras-kerasnya, Jangan bunuh diri! Kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu meminta lampu, lalu berlari ke dalam, dan dengan gemetar ia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Kemudian ia membawa mereka keluar dan berkata, Tuan-tuan, apa yang harus saya lakukan supaya saya diselamatkan? Paulus dan Silas menjawab, Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan semua orang yang di rumahmu. Lalu Paulus dan Silas menerangkan perkataan Tuhan kepada kepala penjara itu dan kepada semua orang di rumahnya. Pada tengah malam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka, lalu membersihkan luka-luka mereka. Maka ia dan semua orang yang di rumahnya langsung dibaptis. Kemudian ia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia dan seluruh keluarganya senang sekali sebab mereka sekarang percaya kepada Allah. Saudara-saudara, saat membaca ayat Alkitab ini, kita tentu merasa sangat beruntung. Mengapa kita merasa sangat beruntung? Karena dari kisah yang sudah berulang-ulang dibaca, seolah-olah ada pesan baru yang Allah sampaikan bagi kita. Kita sering mungkin mendengar bagian firman Tuhan tersebut. Namun ternyata ada pesan yang bermakna bagi kehidupan pribadi kita dan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan renungan firman Tuhan, khotbah yang kita beri judul di penjarakan pandemi ini, sesuai dengan kondisi yang sedang kita alami bersama di tengah wabah penyakit COVID-19 hari-hari ini. Saudara, kata pandemi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Ya, di mana-mana, di berbagai negara, berbagai usia, jenis kelamin. Dan menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, virus baru. Dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan atau Tiongkok bulan Desember 2019 yang lalu. Jadi, kalau kita hitung dari bulan Januari 2020 sampai sekarang bulan November 2020, kita memasuki bulan yang ke-11. Dan COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di seluruh bagian negara-negara di dunia. Di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, berdasarkan anjuran WHO dan ketentuan pemerintah, kita melakukan physical distancing atau social distancing, membatasi kontak fisik, menjaga jarak fisik. Yang berarti, untuk sementara atau di dalam bagian-bagian tertentu, kita terpisah secara fisik. Wow, sangat tidak enak. Biasanya kita bebas bersalaman, bebas high-five atau tos ya, atau bahkan berpelukan, cipika-cipiki, tetapi sekarang kita nggak boleh lagi melakukan hal-hal tersebut. Harus berjaga-jaga. Orang-orang mulai curiga satu dengan yang lainnya. Kalau ada tamu yang berkunjung, saling tidak enak antara tamunya dengan orang yang dikunjungi. Takut tertular oleh COVID-19 ini. Dan WHO merekomendasikan untuk menjaga jarak setidaknya satu meter dari yang lain. Kita juga perlu untuk menghindari pergi ke tempat-tempat yang ramai. Kenapa? Karena ketika orang-orang berkumpul bersama dalam kerumunan, saudara memiliki kemungkinan untuk melakukan kontak erat dengan orang yang terinfeksi COVID-19. dan lebih sulit untuk menjaga jarak fisik minimal satu meter. Teorinya harus satu meter. Tetapi banyak praktek di lapangan orang-orang bertemu jarak fisiknya kurang dari satu meter. Atau bahkan tidak memakai masker. Atau memakai face shield tetapi tidak menggunakannya dengan benar. Jadi tempat-tempat ramai itu sangat beresiko. Termasuk lingkungan gereja secara fisik gedungnya. Jadi tetaplah tinggal di rumah dan kalau teman-teman harus meninggalkan rumah kenakan masker. Kenapa? Menghindari kontak dengan orang lain akan melindungi kita dan juga mereka dari kemungkinan penularan COVID-19 dan virus lainnya. Nah, dampaknya pola hidup sehari-hari kita juga dipaksa berubah untuk mengatasi pandemi ini. Kita sudah mengalami sekolah, kerja, dan ibadah itu dilakukan dari rumah istilahnya school from home atau work from home dikerjakan semua di rumah masing-masing via online atau internet. Ada yang suka acara seperti ini ada yang tidak suka. Ada yang merasa biasa saja ada orang-orang yang mudah beradaptasi dan ada juga yang malah menjadi stres atau tertekan hidupnya tidak biasa lagi. Namun, pada umumnya orang merasa dipenjarakan pandemi atau COVID-19 ini dipenjarakan pandemi terbatas, nggak bebas bergerak. Ya, kehidupan di tengah pandemi ini memang menjadi sulit. Lebih sulit dalam dunia kerja. lebih sulit dalam mencari nafkah atau bersekolah atau melakukan aktivitas belanja dan lain-lain. Orang-orang yang bekerja perlu mengubah strategi usaha. Anak-anak, orang tua, dan para guru juga bergumul dalam pembelajaran di rumah. Sampai-sampai ada orang yang lebih rela masuk penjara sungguhan. Supaya apa? Supaya dapat makan daripada dipenjarakan oleh pandemi. Cari makan di luar. Lebih sulit daripada dapat makan di dalam penjara. Nah saudara, saat ini kita akan membaca peristiwa nyata yang tertulis dalam kisah para rasul 16 ayat 25-34. Pada saat itu, Paulus dan Silas dipenjarakan di kota Filipi, salah satu kota di negara Yunani sekarang. Saudara bisa bersama-sama saya membuka kisah para rasul 16 ayat 25-34 lagi. Dan saya akan membacakan ayat-ayat tersebut dari Alkitab Terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini atau BIMK, Bahasa Indonesia Sehari-Hari. Bayangkan kisah nyata yang akan kita bacakan ini hubungkan dengan kondisi hidup saudara saat ini yang dalam penjara secara fisik dan dapatkan pesan Tuhan secara pribadi. Baik, saya akan bacakan kisah para rasul 16 ayat 25-34 sekarang. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang tahanan lainnya pun sedang mendengarkan mereka menyanyi. Tiba-tiba, terjadi gempa bumi yang hebat sekali sampai fondasi penjara itu pun turut terguncang. Semua pintu penjara terbuka dan rantai-rantai yang membelenggu semua orang tahanan pun terlepas. Kepala penjara itu terkejut bangun ketika ia melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya untuk membunuh diri karena ia menyangka orang-orang tahanan sudah lari semuanya. Tetapi, Paulus berteriak sekeras-kerasnya, jangan bunuh diri, kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu meminta lampu lalu berlari ke dalam dan dengan gemetar ia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Kemudian ia membawa mereka keluar dan berkata, Tuan-tuan, apa harus saya lakukan supaya diselamatkan? Paulus dan Silas menjawab, Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat. Engkau dan semua orang yang di rumahmu. Lalu Paulus dan Silas menerangkan perkataan Tuhan kepada kepala penjara itu dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka lalu membersihkan luka-luka mereka. Maka ia dan semua orang yang di rumahnya langsung dibaptis. Kemudian, ia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan, seluruh keluarganya senang sekali sebab mereka sekarang percaya kepada Allah. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara, Paulus dan Silas dipenjara bukan karena mereka melakukan tindak kejahatan. Bukan karena perbuatan-perbuatan berdosa. Paulus dan Silas dipenjarakan karena sebelumnya Paulus mengusir roh jahat dari diri seorang hamba wanita. Dia mengusir setan dari seseorang. Perempuan ini, hamba wanita ini, budak wanita, dia dapat meramalkan kejadian-kejadian yang akan datang. Nah, dengan meramalkan nasib orang, wanita itu memberi keuntungan yang besar kepada majikan-majikannya. Jadi, budak wanita ini dimanfaatkan oleh para tuannya. Nah, karena roh jahat tersebut diusir keluar memakai nama Yesus Kristus, maka bisnis tuan-tuan atau bos-bos pemilik wanita tersebut hancur. Akhirnya, Paulus dan Silas divitnah sebagai pengacau. Mereka berdua dikeroyok oleh orang-orang banyak. Pakaian keduanya dicabik-cabik. Mereka dicambuki dengan hebat lalu dimasukkan ke dalam penjara. Jadi, bayangkan kondisi mereka. Badannya hancur, tubuhnya rusak, pakaiannya compang-camping. Mungkin ada darah-darah di dalam bajunya. Kita semua stay at home saat ini. Kita seolah-olah dipenjarakan oleh pandemi yang rasanya nggak enak. Tetapi, tetap jauh lebih enak daripada mengalami seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas tersebut. Iya kan? Baju kita masih utuh. Tubuh kita masih sehat. Kita tidak dipukuli orang, kita tidak dicambuki, kita tidak berdarah-darah. Kita berada di rumah yang nyaman, bukan di dalam penjara yang sesungguhnya. Tetapi Paulus dan Silas, mereka ditahan di kamar penjara yang paling dalam. Kakinya dibelenggu, alias dipasung. Dibelenggu pada balok. Saudara pernah lihat pencopet yang dikeroyok oleh masyarakat? Wajahnya memar-memar, matanya bengkak, berdarah-darah, giginya copot mungkin. Seperti itulah kondisi Paulus dan Silas dalam penjara tersebut. Bayangkan, dalam kondisi memar di segucur tubuh dan luka-luka, mereka dipasung. Kamar penjara yang paling dalam, paling tengah loh. Kemungkinan besar itu adalah ruangan yang paling lembab, tanpa ventilasi yang baik, dan mereka dijaga dengan ketat. kita bisa membayangkan suatu kondisi yang gak enak sedang mereka alami. Nah, bagi banyak orang, jika mengalami yang mereka alami, banyak orang akan mengeluh dan merasa kecewa. Namun ingat, karena Paulus dan Silas disuruh Allah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana, respon mereka berbeda. sekali lagi, yang membuat respon Paulus dan Silas berbeda adalah karena mereka yakin, mereka tahu bahwa mereka ada di situ karena disuruh Allah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka berdosa. Pada saat itu, Paulus dan Silas melakukan hal yang luar biasa. mereka tetap berdoa dan mereka tetap menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Tertulis di dalam ayat 25. Wow, pada tengah malam loh, dalam kondisi sakit, lemah, dan lapar. Mereka nggak pusing tujuh keliling cari cara bagaimana bebas dari penjara itu. Mereka tidak menghack keadaan mereka. Tapi ini yang mereka tetap lakukan, tetap berdoa, tetap menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saudara, orang-orang tahanan yang lain yang mendengarkan mereka menyanyi. Ini berarti bahwa Paulus dan Silas itu menyanyi dengan mengeluarkan suara yang cukup keras. Cukup keras. Sehingga terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Saudara, dimanapun kita berada saat ini, apapun yang sedang kita alami, kita diingatkan untuk berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Coba lakukanlah dengan keluar suara. Mungkin biasanya teman-teman bernyanyi memuji Tuhan dalam hati atau hanya mendengarkan musik saja dari Youtube, pakai earphone. Coba keluarkan suara sehingga terdengar oleh orang-orang di sekitar kita. Ada banyak kesaksian hidup anak-anak berubah menjadi baik karena suatu saat dengan tanpa disengaja anak-anak itu mendengarkan doa orang tuanya. Jadi ada orang tua yang berdoa dengan suara yang keluar, bukan sekedar dalam hati. Ada juga cerita seorang suami yang tergoda untuk selingkuh. Dia tidak takut kalau istrinya marah-marah tetapi dia menjadi takut pada saat ia mendengar istrinya sedang mendoakan dia. Suatu saat ia pulang ke rumah malam-malam lalu kemudian lewat kamar dan istrinya sedang berdoa. Mengapa ia menjadi takut? Karena kalau seorang istri berdoa berarti Tuhan yang turun tangan. Jadi saat seolah-olah kita sedang dipenjarakan pandemi kita diingatkan untuk berdoa dan memuji Allah. Kembali ke ayat-ayat tersebut tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat sekali sampai fondasi penjara itu pun turut bergoncang. Semua pintu penjara terbuka dan rantai-rantai yang membelenggu semua orang tahanan pun terlepas. itu tertulis dalam ayat 26. Pasti bukan itu yang kita harapkan terjadi saat kita berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah di tempat kita berada. Bukan. Kita tidak mengharapkan terjadi gempa bumi. Rumah kita hancur berantakan. Tidak. Tetapi kita mengharapkan suatu gempa bumi rohani yang terjadi. Kita mengharapkan terjadi gempa bumi rohani yang hebat sekali sampai fondasi pikiran manusia pun tergoncang. Semua pintu hati terbuka atau apapun ikatan yang membelenggu semua orang yang belum percaya terlepas. Amin? Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sedang terbelenggu masalah ekonomi. Ada gempa rohani yang membuat mereka mengalami terobosan. Atau ada yang sedang anak-anak yang mengalami ikatan dari narkoba, kecanduan, dan lain-lain. Semuanya terlepas karena ada gempa rohani terjadi dalam kehidupannya. Apakah itu yang saudara inginkan? Katakan amin. 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 Jadi, saat seolah kita dipenjarakan oleh pandemi, ingatlah, kita diingatkan bahwa berdoa dan memuji Allah sangat besar kuasanya. Kita lihat ayat 27. Ketika kepala penjara itu melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya untuk membunuh diri karena ia menyangka orang-orang tahanan sudah lari semuanya. Umumnya pada masa itu, tahanan yang lari itu harus dibayar dengan nyawa penjaganya. penjaganya yang menjaga dia telah membiarkan mereka terlepas dan sebagai gantinya adalah penjaganya yang dibunuh. Nah, mungkin dalam hati kepala penjara itu berkata habis sudah tamat riwayatku. Tahanan bukan satu-dua yang lepas. Semua pintu penjara lepas. Jadi, logikanya hidupnya sudah berakhir pada malam itu. Dia akan dibunuh karena para tahanan lepas. Jadi, kepala penjara ini sudah berniat untuk membunuh dirinya sendiri. Kenapa? Sekali lagi, karena ia menyangka orang-orang tahanan sudah lari semuanya. Saudara, di masa krisis karena pandemi COVID-19 ini mungkin ada orang-orang yang syok. Stress, tertekan, lalu depresi, putus asa, hilang harapan, sehingga muncul godaan untuk membunuh dirinya sendiri. Memang benar, banyak dampak wabah ini yang tidak baik. Orang-orang di PHK, omset menurun drastis, pengeluaran bertambah, masalah menjadi runyam, ada kuota internet yang harus dibeli, dan lain-lain. lalu anggota keluarga yang meninggal, belum lagi masalah-masalah kehidupan lainnya. Banyak orang menyangka dirinya tidak punya harapan lagi. Atau mungkin saudara yang sedang mengalami putus cinta, atau kemudian masalah-masalah keluarga antara orang tua dengan anak, atau antara suami dengan istri, atau antar saudara. Izinkan renungan firman Tuhan ini, khotbah ini menyentuh hati dan membangkitkan iman saudara. Sekali lagi izinkan firman Tuhan ini menyentuh hati dan membangkitkan iman saudara. Buka hati kita, ya, buka hati kita, buka hati kita. Di ayat 28, dikatakan, tetapi Paulus berteriak sekeras-kerasnya, jangan bunuh diri, kami semua masih di sini. Saudara, perkatakan pada diri kita, dan kasih tahu orang-orang di sekitar kita, masih ada harapan. Jangan bunuh diri, baik secara fisik maupun secara rohani. Karena apa? Karena ada kabar baik. Ada Allah yang mengasihi kita. Katakan, ada Allah yang mengasihimu. Katakan, di dalam hati kita, ada Allah yang mengasihiku. Injil Yohanes 3, ayat 16, mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, termasuk kita, saya dan saudara, supaya aku, setiap orang, yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saya beroleh hidup yang kekal karena percaya Yesus. Saudara mendapat hidup yang kekal karena percaya Yesus. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, sehingga ia rela menanggung hukuman dosa-dosa kita di kayu salib kapan? 2000 tahun yang lalu, bahkan sebelum kita lahir. Coba renungkan ini sejenak. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang cukup mengasihi dan cukup sanggup untuk melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Karena Yesus bangkit kembali pada hari yang ketiga. Yesus membuktikan dia adalah Tuhan yang sejati. Setelah ia bangkit, Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, banyak pengikut-pengikutnya. Lalu, Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan Yesus. Engkau akan selamat engkau dan semua orang yang di rumahmu. Dan ingat, yang menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat adalah Tuhan Yesus. Sedangkan tugas kita adalah percaya. Tugas kita adalah percaya. Apakah saudara percaya? lalu Paulus dan Silas menerangkan perkataan Tuhan kepada kepala penjara itu dan kepada semua orang yang di rumahnya. Pada tengah malam itu juga, kepala penjara itu dan semua orang yang di rumahnya langsung dibaptis. Di sana dikatakan langsung dibaptis. Pada malam itu juga, pada tengah malam itu juga. itu tertulis dalam ayat 32-33. Jadi, please, 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 tolong dengarkan ini baik-baik saudara. Semua orang di rumah kita tidak otomatis diselamatkan karena diri saudara sudah percaya Tuhan Yesus. Tidak otomatis. Firman Tuhan perlu diberitakan dengan jelas kepada semua anggota keluarga kita. mereka perlu mendengar baik-baik dari mana? Dari mulut saudara sendiri. Dari kesaksian hidup saudara yang baik. Perubahan hidup anak-anak akan membuat orang tua tertarik lalu mereka menerima Yesus. Perubahan hidup orang tua akan membuat anak-anak tertarik lalu mereka menerima Tuhan Yesus. Saat Firman diberitakan lewat perkataan dan perbuatan. kalau mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat barulah mereka diselamatkan. Sekali lagi jadi tidak otomatis diselamatkan. Semua orang yang di rumah kepala penjara itu langsung dibaptis pada tengah malam itu juga. Jadi apalagi yang menghalangi saudara untuk dibaptis? Carilah sebuah gereja berbicara lah kepada seorang pendeta atau seseorang yang lebih rohani dari saudara dan katakan aku mau dibaptis. Aku mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah hasilnya saudara di dalam ayat 34 ditulis kepala penjara dan seluruh keluarganya senang sekali sebab mereka sekarang percaya kepada Allah. Ya senang sekali karena mereka sekarang percaya kepada Allah. Dosa-dosa diampuni mengalami kepastian keselamatan itu membuat kita mengalami sukacita yang sejati dan itu juga dapat terjadi pada diri saudara dan keluarga saudara. Mau gembira walaupun di tengah-tengah pergumulan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Langsung dibaptis. Di tengah pandemi ini jangan mau dipenjarakan oleh pandemi. Mulailah berdoa dan memuji Allah. Katakan dengan kata-kata saudara sendiri dari hati katakan Tuhan aku menerima kasihmu. Aku mau Tuhan percaya kepadamu tolong aku. Harapkan sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan keluarga saudara dan orang-orang di sekitar kita. Harapkan sesuatu yang besar terjadi dalam pekerjaan saudara, di dalam sekolahmu di dalam hidupmu apapun yang kamu perlukan katakan kepada Tuhan di dalam doamu doa yang sederhana doa yang dari hati katakan saja akhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa amin. Saudara Filipi merupakan kota pertama dimana Injil diberitakan di benua Eropa. Pada saat itu pada saat perjalanan Paulus yang kedua dalam memberitakan Injil Yesus Kristus Filipi merupakan kota pertama Injil diberitakan Nah biarlah saudara dan keluarga juga menjadi pintu masuk orang-orang pertama pintu masuk bagi berkat dan keselamatan bagi keluarga-keluarga lainnya di sekitar saudara bagi keluarga besar saudara keselamatan untuk semua di dalam Tuhan Yesus Kiranya khotbah ini menjadi berkat bagi teman-teman semua mendatangkan kekuatan untuk maju untuk mengalami terobosan di tengah-tengah pandemi untuk mengalami berkat-berkat Tuhan rohani dan jasmani Tuhan Yesus menyertai kita selalu Amin Tuhan Yesus selamat menikmati